Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Zufa Design Tempatnya belajar dan berbagi ilmu Seputar Design Grafis Oke guys, di video kali ini saya akan Membahas tentang bagaimana Cara membuat tulisan seperti ini Menggunakan Corel Draw tentunya, bagaimana caranya Simak terus videonya Oke, yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Biar tidak ketinggalan video-video tutorial Selanjutnya dari channel Zufa Design Jangan lupa klik like, komen Dan share ya guys Ingat, semuanya itu gratis Oke, langsung saja ya Langkah yang pertama Teman-teman bisa pilih new document New document disini Atau ini karena sudah ada Saya pilih ini saja Untuk menambahkan pack Terus, langkah yang kedua Kita pilih Disini tulisan Dengan nama Arracing L Jangan menggunakan spasi Biar lebih Keren, boleh Seperti ini Nah, kita berbesar Terus, kita pilih Font Disini saya menggunakan fontnya Yang saya gunakan adalah Vampir Untuk jenis fontnya Nanti teman-teman bisa Download di bawah Saya serta kanan di linknya Terus, langkah yang selanjutnya itu Kita bikin contour Caranya itu kita pilih disini Ke bagian drop shadow Terus, pilih contour Terus, kita pilih preset list Yang pilih outward Terus, kita ubah disini ya Ini kan 5 Kita ubah jadi 2 saja Cukup Seperti itu Nah, ini terlalu Jika ini terlalu besar Itu bisa diperkecil Misalnya 300 300 Atau 200 Boleh ya Atau mungkin ditambahkan lagi 300 pas Boleh 300 Disini 0,300 Seperti ini Juga Boleh ya Terus Kalau sudah Klik Pick tool ya Terus Langkah yang selanjutnya Kita pisah ya Antara Tulisan dan konturnya Ini ya Warna hitam Terus agak Viru tua Terus ada Viru Kita pisah warnanya Caranya Bisa teman-teman Klik kanan Terus pilih Break contour apart Disini Kalau sudah Ini sudah terpisah Sudah terpisah Antara Tulisan dan Konturnya Terus Langkah yang selanjutnya Yaitu Kita ubah terlebih dahulu Warnanya Mulai dari warna kontur Terlebih dahulu Kita ubah menjadi Dua warna Caranya Sebelum untuk Merubah menjadi Dua warna Teman-teman harus Ungroup terlebih dahulu Karena ini masih Dalam bentuk group Kalau misalnya Indikasi warna Ini akan jadi Seperti ini Ya Akan jadi satu warna Itu tidak Bagus Terus caranya Itu disini ada Ungroup ya Atau bisa CTRL CTRL Atau bisa Klik kanan Ungroup disini Nah Ini sudah ter Ungroup Sudah terpisah Pisah Ya Saya kembalikan lagi Terus kita kasih warna Untuk warnanya Bagian dalam Kita kasih warna hitam Tapi ini tulisannya Masih warna hitam Kita lebih dahulu Menjadi warna Kuning Boleh ya Tulisan racing Itu biasa Kita ubah dulu Jadi warna kuning Terus tulisan Hell Kita ubah Lebih dahulu Menjadi warna Putih Terus Maaf Putih Terus setelah itu Kita ubah Ininya Kontrol yang bagian dalam Menjadi warna hitam Dan kontrol yang bagian luar Menjadi warna Kuning Seperti ini Nah Itu sudah agak kelihatan Modelnya ya Terus Langkah yang selanjutnya Itu kita bikin Persegi panjang disini Menggunakan rectangle Tool ya Disini klik Satu kali Pilih rectangle Atau bisa pencet F 6 Terus kita pilih Seperti ini Diser ke Kanan Nah Kalau sudah Kita kasih warna Disini Warnanya Orang Terus kita buang Garis tepinya Seperti itu Terus ini copy Ya Dikopy Boleh Seperti ini Atau Bisa Apa C 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 Pencet C 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 Nah Kita Yang Bagian besar Yang Bagian besar Seperti ini Juga boleh Untuk Pita Ini Yang tulisan Hell Kita ubah Lebih Warnanya Menjadi Agak Gelap Menjadi Abu Abu Boleh Terus Ini Menjadi Tetap Saja Orang Terus Kita Pilih Transparasi Disini Transparasi Klik Sekali Terus Kita pilih Klik Add Yang dari Atas Sampai Bawah Seperti ini Seperti itu Anda akan Kelihatan Motifnya Seperti itu Ini juga Sama ya Ini juga Sama Langkahnya Seperti ini Terus Langkah yang Selanjutnya Kita Masukkan Tadi Warna Warna Yang Agak Gelap Ini Masukkan Kedalam Tulisan Caranya Sebelum Masukkan Kedalam Tulisan Kita Bikin Atau Convert Terlebih Dahulu Tulisannya Kalau tidak Di Convert Lebih Dahulu Itu Tidak Akan Bisa Caranya Contohnya Seperti ini Saya pilih Objek Yang Orang Klik Kanan Power Clip Kita Masukkan Ketua Tidak Bisa This Objek Your Selection Is In Valid Caranya Klik Kanan Convert To Curve Disini Atau CTRL T Oke Sudah Ini Akan Terpisah Seperti ini Terus Kita Masukkan Tulisannya Sebelum Kita Memasukkannya Sebelum Kita Memasukkannya Ini Kan Masih Tergroup Atau Tergabung Antara tulisan Racing Dan Terlebih Dahulu Ini Disini Di Ungroup Atau Bisa Klik Kanan Ungroup Ini Sudah Terubah Terubah Kalau Tadi Belum Ini Saya CTRL Z Lagi Ini Masih Nyatu Kita Ungroup Lebih Dahulu Terus Pilih Objek Yang Orenda I Klik Kanan Power Clip Kita Pilih Racing Masuk Seperti itu Ini Juga Sama Klik Kanan Power Clip Masuk Seperti itu Teman Teman Terus Langkah Yang Selanjutnya Itu Kita Akan Membuat Big Down Lebih Dahulu Caranya Teman Teman Klik Dua Kali Pada Rectangle Tool Atau Bisa F6 Boleh Atau Klik Dua Kali Begin Kayak Shadow Shadow Seperti itu Caranya Itu Kita Menggunakan Drop Shadow Disini Drop Shadow Pilih Pilih Medium Atau Small Glow Atau Yang Seperti ini Shadow Yang Pilih Medium Pilih Medium Menangkan Keluar Seperti ini Terus Pilih Ini Vettering Direction Kita Rubah Menjadi Middle Terus Kita Rubah Disini Shadow Vettering Kita Perkecil Misalnya Sekian Boleh Terus Warnanya Oh maaf Warnanya Disini Itu Bisa Dirubah Kuning Atau Merah Atau Putih Atau Orang Hijau Terus Teman-teman Saya Bisa Kuning Boleh Orang Terus Pilih Dool Ini Sudah Jadi Untuk Contoh Versinya Terus Kita Kasih Ornament Ada Sedikit Ornament Di Bagian Sini Caranya Nanti Saya Kasihkan Untuk Bahan Mentah Disini Ini Saya Copy Lebih Dahulu Disini Biar Tidak Terlalu Lama Teman Teman Saya Copy Saya Pas Tekan Disini Sudah Kita Tinggal Masukkan Disini Seperti Ini Tinggal Dimasukkan Disini Seperti Itu Teman-teman Untuk Pembuatannya Seperti Ini Teman-teman Hasilnya Ini Adalah Hasil Karya Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Klik Subscribe Like Share Dan Comment Biar Channel Ini Semakin Berkembang Cukup Sekian Untuk Tutorial Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh